Ini adalah salah satu kepiting pertapa yang sial, karena dia berjalan tepat di depan mata Matt dan Josh yang sedang lapar. Kepiting pertapa mungkin pemulung, tapi setidaknya mereka kepiting. Butuh waktu kurang dari 3 menit. Matt membutuhkan waktu kurang dari 3 menit untuk mengambil sekeranjang penuh kepiting. Menggunakan kelapa yang baru saja dipungut Josh-Josh untuk membuat sup kepiting pertapa kelapa. Namanya terdengar lezat. Josh meyakinkan saya bahwa kepiting pertapa itu akan lezat. Dan Matt hanya berputar-putar di dalam sepatu botnya dengan penuh semangat. Dan akhirnya setelah banyak memasak, sup kepiting kelapa yang lezat sudah siap. Matt tidak sabar untuk segera menyantapnya. Tapi hal berikutnya yang dia tahu, dia memuntahkannya. Josh tidak bisa mempercayainya. Dia mengira Matt sedang bercanda. Jadi dia memilih untuk mencobanya sendiri. Tapi hasilnya tetap sama. Sekarang bahkan Josh mulai meragukan kemampuan memasaknya. Menurut saya, orang-orang ini tidak bisa menerima kekalahan. Ini akan menjadi makanan yang luar biasa untuk Beyoncé di sebelah. Tapi untungnya, masih ada beberapa kelapa yang tersisa. Mereka duduk di pantai dan minum santan. Itu adalah hari ketiga. Matt sepertinya berhalusinasi karena kelaparan. Dia menunjuk ke pulau seberang dan berkata kepada Josh. Pasti ada prasmanan makanan laut yang lezat menunggu mereka. Dan Josh mungkin juga sama laparnya. Dia setuju dengan Matt. Ada banyak tiang bambu dan jaring-jaring yang dibuang. Ini adalah tempat yang sempurna untuk membuat rakit keseberang. Setelah 4 jam bekerja, Josh lemas karena kelelahan. Tapi rakitnya sudah selesai. Pagi-pagi sekali di hari keempat, mereka berdua mendayung ke sisi lain pulau. Mungkin karena mereka sudah lama mendambakan makan malam seafood gunung. Mereka sampai di pulau itu. Dalam beberapa menit, Josh memandang pulau itu dengan penuh kekhawatiran. Dia berpikir, apa yang bisa dimakan di tempat kecil ini? Matt tampaknya menyadari kekhawatiran Josh. Dia segera mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Tunggu saja prasmanan makanan laut. Kemudian Matt sibuk sendiri. Dia membuat tombak dan menyelam ke dalam laut. Memang benar, dunia laut di sini jauh lebih hidup daripada tempat kumu itu. Matt berenang mencari mangsa dengan tombaknya. Dalam beberapa menit, dia mendapatkan seekor ikan kerapu. Sementara itu, di pantai, Josh tidak tinggal diam. Dia mulai mencari-cari makanan. Lagi pula, karena mengenal Matt, kemungkinan untuk pulang dengan tangan kosong sangat kecil. Tak lama kemudian, Josh menemukan beberapa buah anggur laut. Buah ini tidak hanya enak, tapi juga penuh dengan vitamin. Josh tidak sabar untuk memasukkannya ke dalam mulut dan mengunyahnya. Rasanya seperti makan kaviar, sebuah kelezatan yang langka. Menangkap ikan di laut, Matt mendapatkan tangkapan yang bagus. Akhirnya, dia bisa mencapai targetnya untuk makan dua ekor ikan sehari. Tapi dia tidak puas. Mungkin ini pertanda dari para dewa. Matt, yang sedang mencari kerang, menangkap seekor lobster. Ketika Matt kembali ke pantai dengan pialanya, Josh berseri-seri kegirangan. Setelah semua penderitaan itu, akhirnya tiba saatnya untuk makan sesuatu yang manusiawi.